Sudara Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat hari ini melaksanakan kegiatan bengkel bahasa dan hukum yang berlangsung dirubah budaya Melayu kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 perserta yang terdiri dari pendidik, tokoh masyarakat, dan babimsa yang berada di Kabupaten Mempawah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat hari ini melaksanakan kegiatan bengkel bahasa dan hukum bagi penyidik, tokoh masyarakat, babim kamtip mas, dan babimsa yang berlangsung dirubah budaya Melayu Kabupaten Mempawah. Dalam kegiatan ini, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Polres Mempawah dan Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Mempawah. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, Suharyanto, mengatakan, seiring dengan kemudahan teknologi informasi di sekitar, tanpa disadari sering melakukan komunikasi yang dapat memancing secara omnisional, baik itu dengan berita atau kiriman yang mengandung unsur hoax. Tanpa disadari, dengan komentar tersebut bisa menjadi permasalahan yang mengarah ke tindak pidana akibat bahasa yang digunakan. Untuk itu, dengan kegiatan bengkel bahasa dan hukum yang melibatkan penyidik, tokoh masyarakat, babim kamtip mas, dan babimsaidi, kedepan dapat mencerdaskan masyarakat tentang cara berkomunikasi di era teknologi, baik itu di media sosial, yang baik dan benar. Kabupaten Mempawah mengadakan kegiatan bengkel bahasa hukum bagi penyidik, tokoh masyarakat, bagi kampi mas, dan lain juga bagi sahabat. Kapolres Mempawah, AKBP Fauzan Submawansyah mengatakan dalam bermasyarakat jangan sampai salah bahasa, tentang hal yang bisa menimbulkan permasalahan hukum. Sebagai pionir, para peserta diharapkan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara berbahasa yang baik dan benar, lewat komentar maupun tulisan. Sementara itu, masing-masing peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan bengkel bahasa dan hukum. Terima kasih.